Terima kasih sudah mengundang saya, dan sekali lagi saya merasa seperti berada di rumah. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat saya, saya di sini satu tahun yang lalu. Saya percaya itu adalah minggu misi Anda. Kalau ada satu lagi gereja, karena saya merasa bahwa gereja yang tadi tempat saya berasal, yaitu GMI adalah gereja terbaik di dunia. Kalau gereja kami di sana yang diangkat Tuhan terlebih dahulu suatu hari. Kalau ada satu gereja yang lain, saya perlu berada di gereja itu. Pasti gereja itu adalah GMS. Or berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak tahu tentang Anda, apabila Pastor Philip datang ke gereja kami untuk melayani firman Allah. Mereka, kami punya julukan, yaitu mereka menganggap kami seperti anak kembar. Saudara kembar. Padahal kami tidak sama sekali tidak mirip. Dia selalu bilang kalau dia lebih ganteng dari saya. Dan saya memang harus setuju. Kita punya rambut beda memang. Saya setuju. Tapi di sisi, kami juga punya rambut yang kelihatan lebih buah. Tapi satu hal yang kesamaan kami adalah rambut kami mulai ubanan, mulai putih. Tapi saya selalu mengklaim kalau saya punya suara itu lebih seksi dari suaranya. Tidak setuju. Tapi saya sungguh-sungguh merasa terhormat berada di sini bersama dengan Anda. Belahan bumi yang satunya, Tuhan memakai GMI gereja kami di situ untuk memberikan dampak besar bagi dunia melalui misi. Dan di sisi belahan bumi yang satunya lagi, Tuhan memakai GMS di sini untuk mempengaruhi seluruh dunia. Amin. Saya sangat-sangat merasa bangga bisa membawa suatu topik ini yaitu tentang doa. Hari ini saya akan berkotba lima kotba yang berbeda-beda. Dan setiap pesan yang saya bawa kali ini ada hubungan erat dengan yang namanya doa. Saya orang Korea. Saya tinggal di Amerika. Jika ada dua atau tiga karunia roh kudus yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya dari Korea. Yang pertama pasti mengenai doa. Orang Korea dulu menyembah Buddha. Dan orang Korea banyak menyembah misalnya pohon, gunung. Dan orang-orang Korea untuk ribuan tahun menyembah semua kecuali menyembah Tuhan. Dan orang-orang Korea sungguh-sungguh diikat dengan yang namanya roh kemiskinan. Dan Tuhan hari ini telah memberkati orang-orang Korea dengan cara yang luar biasa. Kalau saya melihat mengapa orang Korea hari ini diberkati itu sangat-sangat terhubung dengan kehidupan doa mereka yang sangat luar biasa. Orang-orang Korea selepas mereka keluar dari yang namanya perang Korea, maka mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan memiliki belas kasihan besar atas kami. Dan mereka berdoa begini, Tuhan, mari belas kasihan kami. Berkati anak-anak kami. Maka orang-orang Korea, orang-orang Kristen-nya akan pergi ke bukit-bukit doa mereka dan berseru kepada Tuhan siang dan malam. Dan kebiasaan gereja Korea adalah datang ke gereja pukul 4, pukul 5 pagi untuk berseru bersama-sama kepada Tuhan. Dan Tuhan mulai mendengar cerita kami. Ada satu zaman ketika di dalam dunia ini semua gereja terbesar, sepuluh gereja terbesar itu semuanya ada di Korea. Dan saya juga, saya betul-betul beruntung kami ini bisa menerima warisan seperti itu dari orang-orang Korea. Dan hal kedua yang Tuhan berikan sebagai karunia atas gereja Korea adalah kemurahan hati untuk memberi. Orang-orang Kristen di Korea itu sudah terbiasa untuk memberi bagi kerajaan sorga, untuk misi. Untuk proyek-proyek misi, untuk proyek-proyek bangunan. Untuk melayani orang-orang yang miskin di komunitas mereka. Dan bahkan untuk melayani bangsa-bangsa. Dan sekarang, alhasil Korea mengalami yang namanya berkat-berkat secara materi di negeri. Dan mereka ketiga, karunia ketiga yang kami rasakan itu untuk orang-orang Korea adalah orang-orang Korea itu sungguh-sungguh pergi untuk misi. Mereka actually sungguh-sungguh pergi ke bangsa-bangsa. Setelah Amerika, negara yang sungguh mengirim misionaris itu adalah Korea. Hingga ditemukan orang Korea di setiap negara. Ada tiga karunia yang saya sebut tadi. Dan saya tertantang untuk menyampaikan hari ini kepada gereja. Dan saya tahu Pasir Philip adalah seorang hamba Tuhan yang berdoa. Dan saya tahu gereja ini juga gereja yang berdoa. Mungkin Anda bisa merasa seperti kok diajarin tentang doa lagi, doa lagi. Tapi kita semua, dan kita, kita perlu untuk diingatkan lagi dan lagi, betapa pentingnya kehidupan doa itu. Dan sebagai orang Kristen, dan ini adalah suatu anugerah terbesar. Dan di sesi pertama saya mau menyampaikan topik tentang doa, saya kasih judul begini, doa adalah undangan Tuhan terbesar bagi anak-anaknya. Bayangkan dirimu sendiri, jika misalnya presiden negara ini mengundang Anda untuk menghadiri satu bangkut atau suatu perjamuan. Bagaimana perasaan Anda? Pasti Anda merasa, wow, berentung sekali. Misalnya jika ada seorang raja atau seorang sultan tiba-tiba mengundang Anda untuk datang ke istananya makan malam bersama, itu, wow, luar biasa, kan? Itu keuntungan ke kehormatan. Saya tahu ini adalah kebaktian pertama, kebaktian jam tujuh pagi. Saya tidak melihat terlalu banyak orang-orang muda. Tapi coba bayangkan jika Anda diundang secara pribadi VIP untuk datang bertemu BTS. untuk ikut di tur mereka bersama dengan mereka. Dan jika Anda salah satu daripada wanita muda di sini lalu diundang untuk ayo ikut sama Blackpink. Untuk ikut di tur global mereka, bagaimana perasaan Anda? Kita pasti bangga, kan? Dan kita pasti cerita sama teman-teman, tahu enggak, tahu enggak, guys? Aku diundang ini. Tapi lebih daripada itu, Raja di atas segalanya, bahkan pencipta alam semesta, Raja di atas segala Raja, dan Tuhan atas segala Tuhan, yaitu Allah sendiri secara pribadi mengundang Anda dan saya dengan sebuah undangan yang terindah untuk tinggal di dalam hadirannya, untuk merasakan kuasanya, untuk menikmati mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita secara pribadi. Makanya tidak heran saya menamakan doa itu sebagai undangan terbesar dari Raja di atas segala Raja. Jadi jika kita tidak mengambil hak istimewa itu, dan kita melakukan sesuatu, dan kita dan di dalam hidup kita akan terjadi kesiasiaan yang besar kalau kita tidak ambil kesempatan. Karena doa adalah undangan terbesar, terindah dari Allah Bapak kita yang mengasihi kita. Jadi kita ingin bertanya kepada Tuhan, kepada siapa kita berdoa? Dan tentu saja, itu sangat mudah bahwa kita berdoa kepada Tuhan kita. Sesederhana jawabannya, yaitu kita berdoa kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita, Allah kita itu maha kuasa. Allah kita itu maha kasih. Dan Tuhan kita itu maha baik. Dan Tuhan selalu setia. Tapi ada satu poin yang kita harus mengerti. Bukan hanya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, tapi Tuhan juga adalah Allah yang kudus dan suci. Itu sebabnya Tuhan tidak bisa berdosa dengan orang-orang berdosa seperti kita. Tuhan tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang berdosa. Karena Tuhan itu maha suci, maha kudus. Jadi itu sebabnya di buku Isaiah, di chapter 59, Bukan hanya pendengaran Tuhan itu kurang atau tulis, sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Atau tangannya terlalu pendek, sehingga Tuhan tidak bisa menjangkau kita. Tapi dosa kita lah yang memisahkan kita dari Tuhan. Jadi tidak peduli seberapa sungguh-sungguh kita berseru, Tuhan tidak bisa mendengar suara kita, doa kita. Tapi Tuhan masih tetap mencintai kita. Dan Tuhan ingin menunjukkan dirinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun Tuhan itu duduk di tahtanya di sorga. Karena Tuhan ingin menunjukkan kasihnya, karena itu dia meninggalkan tatanya untuk turun ke dunia, di mana kita tinggal untuk menjangkau kita. Tapi masalahnya di sini, dosa kita. Tapi Tuhan masih tetap mengasihi kita. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Dia memutuskan untuk mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia, Yesus itu adalah anak Allah, dan dia adalah Allah. Dan dia selama di bumi hidup tanpa dosa. Dia mengambil dosamu, dosaku, dan dia mati di kayu salim. Dan oleh karena darahnya, semua dosa kita dihapuskan. Nah sekarang melalui, bukan melalui pekerjaan kita atau kesalahan, tapi karena pekerjaan perbuatan Kristus. Dan Tuhan punya kekudusan itu sekarang yang ditransferkan ke kita. Ketika Allah sekarang melihat Anda dan saya, Dia tidak lagi melihat kita sebagai orang berdosa. Tapi sekarang Bapak melihat kita sebagai orang-orang yang kudus, yang suci. Oleh karena itu, sekarang ada begitu banyak janji untuk hidup kita. Kalau kamu minta apapun di dalam nama Yesus, Allah Bapak di surga akan menjawab doamu. Dan setiap doa yang kita panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan itu terikat dengan janjinya. Tuhan mengikat dirinya pada janjinya untuk menjawab doa kita. Suatu hak istimewa yang kita miliki sebagai orang percaya yang ditebus oleh darah. Saya percaya suatu hari waktu kita ke surga, kita tidak perlu berdoa lagi. Karena waktu itu kita sudah disempurnakan. Tidak akan ada kebutuhan. Kita akan bisa berkomunikasi secara sempurna dengan Tuhan muka dan muka. Tapi selama kita masih hidup di bumi, masih ada yang namanya roh-roh jahat. Bahkan kita masih berada di dalam tubuh jasmani kita yang keturunan dosa. Kenapa kita butuh doa? Karena kita butuh bantuannya. Karena kita butuh kuasanya. Karena kita butuh hadiratnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu Tuhan memberikan kepada kita sebuah undangan terbesar. Di dalam nama Yesus. Waktu kita meminta kepadanya. Dan tangannya yang kuasa itu akan turun. Dia akan turun tangan ke dunia. Kasihnya, kemurahan hatinya bisa sungguh-sungguh didemonstrasikan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita doa karena doa menurunkan semua itu. Untuk mengundang hadiratnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita ingin merasakan kasihnya. Dan kita mengalami tak terhingga begitu banyak pencobaan dan ujian. Dan kalau kita percaya dan yakin kalau Allah kita mengasih kita apapun kondisinya. Dan kasih itu bisa kita rasakan secara nyata dan kita alami ketika kita berdoa. Jadi kita harus percaya bahwa tidak ada masalah dalam doa yang tidak bisa kita tanggulangi dengan doa. Kalau Allah kita yang maha kasih. Allah kita yang maha kuasa. Dan Allah yang begitu setia. Dia ada di pihak saya. Dan dia mendengar doa saya. Dan dia menjawab doa saya. Dan dia ingin memperkenalkan dirinya kepada saya. Dan mengerjakan tujuan-tujuan ilahi dalam hidup. Di dalam hidupan orang-orang yang telah dipilihnya anak-anaknya. Kalau itu yang terjadi ketika saya berdoa. Saya akan berdoa. Karena Tuhan beserta saya dan doa membuat saya menyadari itu. Apakah Anda rindu untuk hidup dalam mujizat-mujizatnya? Saya selalu merasa saya ini orang di bawah rata-rata. Saya tidak seganteng Pastor Philip. Saya lebih pendek dari Pastor Philip. Saya juga tidak terlalu berpendidikan bagaimana. Saya juga merasa tidak terlalu pintar. Saya juga tidak terlalu kuat. Tapi Tuhan itu justru ahlinya untuk memakai orang di bawah rata-rata-rata dan diberi Tuhan kuasa. Dipakainya secara luar biasa. Dan bagaimana saya bisa mengalami hidup seperti itu sesuai dengan janjinya? Melalui kuasa doa. Itu doa itu. Itu doa adalah nafas hidup saya setiap hari secara rohani. Untuk mengundang hadiratnya ke hidup saya. Untuk mengalami otoritasnya. Dan untuk kita betul-betul mengalami kuasanya. Sehingga kuasa itu bisa menjadi kuasa di dalam hidup saya. Melalui doa yang sederhana kuasa itu bisa menjadi milik saya. Kalau ada praktek-praktek kekristianan. Kalau ada aktivitas-aktivitas Kristen. Yang tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Itu hanya doa. Doa itu simpel. Untuk mengerti firman Allah. Jika Anda merasa dirinya buta firman. We need to have a certain level of intelligence to be able to interpret the Bible. Kalau misalnya kalau kita mau menafsirkan Alkitab. Kita perlu semacam suatu level intellect untuk bisa mengerti itu. If you want to worship God with your body, with your dance. Kalau Anda mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan ekspresi tubuh dan secara jasmani. Misalnya kalau Anda mau pelayan PAW. Atau yang nari-nari begitu. Itu Anda paling tidak harus punya semacam skill atau semacam bakat untuk menari, kan? Tapi kalau doa ya. Tidak ada yang namanya skill ini, skill itu. Selama Anda bernafas. Anda bisa berdoa segampang itu. Asal Anda ada kerinduan, Anda bisa berdoa. Orang yang hidup bisa berdoa. Sesederhana, seplain itu yang namanya doa. Untuk mengalami Tuhan itu segampang semoga itu. Untuk bisa berkomunikasi, bersekutu. Untuk mengalami kasihnya. Untuk kita membawa turun tangannya yang begitu kuasa untuk menolong kita segampang itu. Untuk berdoa. Haleluya. Haleluya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus kita doakan? Firman yang saya mau buka adalah dari Matius, fasal 7. Ayat 7 sampai ayat 11. Saya minta pasal Philip membaca dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Matius 7, ayat 7 sampai 11. Minta lah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kotok lah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Jika ia meminta roti. Atau memberi ular? Jika ia meminta ikan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan ini adalah janji dari Yesus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan lalu dia membandingkan itu dengan ayah-ayah di dunia. Hai, para ayah yang sebenarnya adalah orang-orang yang jahat, orang berdosa, bisa memberi pemberian baik kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan Bapak kita di sorga lebih dari itu? Dia bukan hanya baik, dia itu sempurna kebaikan. Dan ketika Anda meminta, dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang buruk. Jadi, apa yang harus kita minta dari Tuhan? Hal pertama, apapun juga. Seperti Yohanes 14 dan 14, Yesus berkata begini, kamu bisa minta apapun juga, aku akan memberikan kepadamu. Jadi, apapun di sini artinya apapun yang sesuai, apapun di mata Tuhan yang baik dan berkenan. Jadi, apapun juga yang berhubungan dengan hidup kita di dalam hidup ini, kalau kita minta pada Tuhan dan itu berkenan di hati Tuhan, Tuhan pasti kasih. Jika Anda butuh kesembuhan, misalnya. Jika Anda butuh kesembuhan, misalnya. Atau minta pertolongan secara finansial bagi orang yang bergumul di sana. Atau permintaan seputar hubungan kita dan berkat-berkat hubungan. Dari hal kecil sampai hal besar, mintalah. Bahkan Tuhan pun pernah berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Waktu saya pertama kali menjadi orang Kristen, saya belajar dari orang Kristen yang lain bagaimana cara berbohon. Dan mereka berkata begini sama saya, kamu bisa minta apapun kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Waktu itu saya baru menjadi orang Kristen beberapa minggu. Dan saya melihat ke cermin sebelum saya pergi kerja. Di pipi saya yang kanan sini itu ada tolnya. Apa itu? Tanda lahir. About this size. Kira-kira sekecil ini. Ada satu titik hitam di sini. Saya ini seorang pria. I'm okay. It's okay to have a birthmark. Nggak masalah cuek, ah. Saya kan laki-laki. Ada sedikit sini, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi, people tell me, ask anything to God, He will answer. Waktu itu saya diberitahu, kamu bisa minta apapun loh. Jadi, saya taruh jari saya di sini. Upon that birthmark. Looking at the mirror. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Let this birthmark be gone. And I lift my finger. Nothing changed. But then, few days later, I'm shaving. Then I notice that my birthmark color from black, it changed to white. And then, it began to peel off. So, I used my finger to tip it off. Jadi, saya pakai jari saya untuk kuak-kuak ini. I don't know how to say it in Indonesia. Pardon me. And it flipped. And it was gone. Lalu, setelah itu hilang. Praise God. Puji Tuhan. And few months later, my mother moved from different state to California where I live. And I'm sharing gospel to my mother. So, she accepted the request as a savior. And then, one day, she looked at me. Wait a minute. What happened to your birthmark? Loh, dulu kan ada tanda lahir di sini, nak. Di mana itu? And I told her, oh, I prayed to God and God removed it from my face. No, you're lying. You took a surgery, didn't you? And I said, Mom, I'm a man. I'm not going to pay money to remove this kind of birthmark. really, I prayed in the name of Jesus to God and God removed it. And that testimony really helped my mother to really believe in God. and God is able to answer my prayers and smallest thing like a birthmark from my face. How much more when we go through the problems issues of life or our desires and our needs from the smallest thing to the largest thing that I can pray to God. So when I go to the nations there are numerous people as you realize everyone prays. Those are people who believe in Buddha they pray to Buddha. Those are people who believe in Hinduism they pray to Hinduism. Even those are people who have a powerful people in their life. They will go to the rich people and they will go to the people in the powerful positions. they will go to the famous people and they will beg the people to help them. And they will beg the people to help them. So regardless of who you are everyone prays. Everyone begs to more powerful beings. But when they get helped by these powerful people ketika mereka dapat bantuan dari koneksi-koneksi mereka orang-orang berkedudukan ini. They become enslaved by such people. Mereka tanpa disadari mereka menjadi seperti budaknya orang-orang. They become indebted by these people. Mereka jadi dikontrol, dikendalikan oleh orang-orang ini. I help you with the money. Aku bantu kamu dengan uangku. I gave you a job. Aku kasih kamu pekerjaan, do ya. I elevated you to this position. Aku angkat kamu sehingga kamu punya posisi ini. They may not say it. Mereka tidak secara gambler mengatakannya. so these people become slaves to those people have helped them. Tapi mereka dengan kata lain berkata aku kamu berhutang budi dan orang ini harus selalu ada pamrih. Our God is so different. Tapi Tuhan kita itu beda sama sekali. Dia itu senang sekali dan berkenan untuk menjawab doa anak-anaknya. Dan bahkan tidak ada obligasi setelah itu. Tuhan tidak pernah akan memperbudak kita setelahnya. So when I go to the nation, atau saya pergi ke bangsa-bangsa ke negara-negara atau saya beritakan Injil kepada mereka. Dan ada satu kesaksian yang saya bawa saya tidak tahu tentang dirimu. Mungkin kamu bisa berdoa kepada siapa saja. Tapi sudah Anda menerima jawaban doamu. Tapi saya sudah mendapatkan jawaban doa saya. ribuan kali Tuhan sudah menjawab doa saya. Saya bisa berkotbah dalam bahasa Inggris. Ini adalah jawaban doa saya. Saya orang Korea. Saya bisa bicara bahasa Korea sempurna. Saya tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Inggris saya cuma sebatas ini terima kasih Tuhan thank you God. Saya pergi ke sebuah sekolah teologi di Amerika. Dan mereka ngetes menguji level Inggris saya. Waktu itu saya sudah hidup di Amerika tinggal di sana 13 tahun. Tapi saya pergi ke gereja Korea. Saya terlibat dalam pelayanan Korea. Saya juga tinggal di rumah Korea. Dan waktu itu level saya tidak membanggakan. Sungguh-sungguh di bawah waktu setelah diuji, di tes. Waktu seminary saya mau sekolah teologi mereka uji kemampuan saya. saya harus mengambil yang namanya ISL kelas. Dan ini kelas adalah untuk pertukaran pelajar. Untuk orang-orang baru yang berada di Amerika. Tapi saya sudah tinggal di Amerika 13 tahun. Dan sore itu saya pulang ke rumah. Sebagai orang Kristen pertama kali saya tidak bisa tidur. saya begitu kecewa dengan diri sendiri. Bayangkan saya tidak bisa terima diri sendiri 13 tahun saya tinggal di Amerika lalu habis itu level saya level beginner atau level pemula di Inggris. Dari hari itu saya doa begini. Saya bicara pada Tuhan seperti ini. Tuhan oleh kuasa roh kudusmu tolong Tuhan Yesus beri saya karunia untuk berbahasa roh ini dan kuasai lidahku. Kalau engkau bisa pakai lidahku untuk bicara bahasa baru yang tidak aku tahu engkau juga bisa memberikan bahasa Inggris di lidah saya. dan mulai hari ini saya berkata saya tidak akan lagi berdoa dalam bahasa Korea. Saya akan berdoa dalam bahasa Inggris. Tolong Tuhan tolong saya sehingga saya bisa bicara bahasa Inggris suatu hari. Saya berkata kepada Tuhan terima kasih dan saya tidak tahu bagaimana mengapa mengatakan bahasa Inggris. Saya tidak tahu mau ngomong apa lagi karena saya memang tidak bisa mengatakan bahasa Inggris. Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan tolong aku. Dan beberapa tahun kemudian saya tidak tahu tiba-tiba tidak menyadari di universitas di Kazakhstan mengajari bahasa Inggris dan waktu itu sekalian memberitakan Injil. Sekarang saya pergi ke Kazakhstan dan ternyata di universitas saya menajari Inggris dan memberitakan Injil. Karena saya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil dalam bahasa Inggris. Saya bisa menemukan sesiapa yang bisa berbicara bahasa Inggris dan mereka bisa mengatakan bahasa Inggris. Seperti apa Pastor Philip yang lakukan sekarang. dan dia menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Apa pun juga yang Tuhan lihat itu baik di matanya dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar waktu kita berdoa Tuhan akan menjawabnya demi kemuliaannya. Dia itu senang sekali berkenan untuk memberi pemberian baik kepada gereja ini. Ada banyak orang tua di jemaat ini. Kalau kita bisa kita pasti akan kasih yang baik untuk anak-anak kita tapi kita tidak maha kuasa. Sekalipun kita rindu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita tangan kita itu terlalu banyak tapi Allah kita beda. Bukan hanya Tuhan mengasihi mencintai anak-anak kita lebih dari orang tua tapi Tuhan itu juga mampu Dia bisa melakukan segala perkara untuk Anda dan saya. Anda lihat Anda lihat doa adalah Tuhan bisa melakukan doa itu membawa turun kuasa Tuhan dari sorga ke dunia. Bukankah segala sesuatu mungkin bagi Tuhan tapi juga Tuhan berkata begini bahwa segala sesuatu tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. tapi kan ada satu gap yang antara bumi dan langit ada satu jarak katakanlah itu jutaan mil jutaan kilometer tapi sorga dan bumi bisa menjadi satu seperti ini bisa menjadi satu melalui satu channel atau saluran namanya doa ada banyak hal yang gak mungkin bisa terjadi di dunia ini. Dan kita tidak bisa tidak berdaya untuk melakukan sesuatu apalagi mujizat tapi lewat saluran satu-saluran namanya doa dengan Tuhan segala sesuatu tidak ada yang susah dan dengan orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil baginya tapi doa ini tolong di jembatani dan dipersatukan Tuhan menggunakan channel yang disebut doa dan melalui kuasa doa Tuhan punya kuasa kuasa hal dan itu kuasa Tuhan itu seperti diturunkan di bumi seperti di sorga sebagai orang Kristen kalau kita belum mengalami yang namanya mujizat kalau kita belum punya kesaksian akan suatu mujizat yang terjadi di hidup kita segala mujizat berarti ada sesuatu yang salah padahal kita sudah dikasih toolnya atau kita dikasih channelnya atau saluran itu mari kita bayangkan bandingkan ada seorang miliarder misalnya dia memberimu satu kredit card yang tidak ada batasnya dan dia berkata kepada Anda saudaraku atau saudariku ini kredit card kamu bisa pakai ini kapanpun kamu mau untuk keluarga untuk pendidikanmu untuk gerejamu untuk bisnismu yang pasti tidak ada batasnya kamu butuh apapun juga pakai ini kamu bisa menggunakannya dan setiap kali kamu memakainya saya akan bayar bilinya dan semua nanti itu terakhir akan menjadi kosong lagi kamu tidak punya batas pokoknya tidak ada hutang orang bodoh seperti apa di dunia ini anda pegang kredit card itu dan masukkan dalam kloset dan tidak menggunakan dan anda melalui semua persoalan hidup anda dan misalnya anak anda butuh pertolongan Tuhan dan gereja membutuhkan pertolongan Tuhan untuk terus membangun dan untuk terus memberitakan injil ke bangsa-bangsa dan anda tidak bisa berkutik melakukan apa-apa karena tidak punya jananya padahal kredit card itu sudah ada di sorokan anda betapa bodohnya orang itu itulah kebodohan orang Kristen yang tidak berdoa padahal Tuhan punya begitu banyak janji atas hidupnya waktu anda berdoa dalam doaku kalau anda berdoa dalam namaku mintalah apa saja aku akan memberikan kepada kamu itu firman Tuhan aku akan melakukannya dan itulah sebabnya Korea setelah perang Korea tahun 50-an adalah negara yang paling miskin kedua di dunia dan mereka tidak tahu apa-apa para misionaris datang ke Korea untuk memberitakan injil kepada kami tapi satu hal yang mereka tahu karena mereka putus sebagai bangsa yang putus asa karena mereka tidak punya karena kami tidak punya pegangan apa-apa sebagai negara jadi satu-satu yang pegang kami adalah Tuhan dan berseru kepadanya dan Tuhan mulai menjawab doanya dan Korea hari ini sebagai negeri satu daripada sepuluh negara yang paling makmur di seluruh dunia saya orang Korea saya tahu sedikit tentang sejarah negara kami 5 ribu tahun sejarah bangsa kami tidak pernah seperti ini hari ini teknologi ekonomi militer seni olahraga dunia hiburan di semua area Tuhan sudah angkat kami sebagai satu bangsa kenapa? karena doa padahal dulu kami tidak punya apa-apa kami sebagai bangsa tidak punya apa-apa tidak punya pegangan apa-apa tapi waktu kami mengalami kebangan dan dengan Tuhan kami punya Tuhan dengan Tuhan segala sesuatu tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan semua sumber daya itu diberikan dan dijadikan milik mungkin Anda pernah dengar satu pendeta namanya almarhum pendeta Yonggi Cho pernah menjadi gembala gereja terbesar di seluruh dunia dan di seluruh Korea saya percaya dan dalam sejarah gereja Korea boleh dikatakan beliau yang paling berpengaruh atas negeri kami saudara-saudaraku Anda sedang saat ini menghadiri gereja terbaik di seluruh dunia Anda punya gembala terbaik di seluruh dunia saya bukan mengatakan ini untuk bisa ngomong yang manis-manis tentang gereja atau gembalamu oleh karena kasih karunia Allah saya sudah mengunjungi 30 lebih dari 35 negara di dunia saya sudah pergi tak terhingga begitu banyaknya gereja di seluruh bumi dan di dalam gereja ini gereja saya tahu Anda adalah orang yang berdoa saya mau mendorong Anda hari ini untuk berdoa lebih lagi bukan hanya secara pribadi Anda berdoa tetapi secara korporat bersama-sama sebagai gereja haleluya haleluya untuk sisa waktu ini saya ingin memberikan sebuah kesaksian untuk sisa waktu ini saya ingin bagikan sesuatu di hati saya yaitu bahwa Tuhan bisa menjawab doa apapun asal itu baik di matanya tapi untuk menjawab apa yang kita doakan dan saya mau bagikan sedikit ini tentang apa yang Tuhan rindukan untuk kita doakan karena Tuhan adalah Allah yang senang untuk memberikan pemberian-pemberian yang baik dan sebaliknya sekalipun Tuhan menjawab doa apapun dari kita tapi Tuhan punya beberapa hal yang dia secara spesifik ingin kita doakan yang pertama adalah untuk mendoakan keselamatan jiwa-jiwa itu Tuhan rindukan kita doakan 1 Timotius fasal fasal 2 ayat 2 dan 3 fasal 2 dan 3 fasal 2 dan 3 Timotius itulah munculkan disini munculkan ya itulah yang baik dan yang doakanlah sebentar ya give me a second it's not here 1 Timothy 2 2 dan 3 pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafa dan ucapan syukur untuk semua orang untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah juru selamat kita jadi dari ayat ini kita bisa mengerti kalau Tuhan itu ingin semua orang diselamatkan dia tidak ingin seorang pun binasa dia masih sampai hari ini meratapi orang-orang yang terhilang dan dia mau memakai doa orang-orang kudus untuk menyelamatkan mereka jika ada satu permohonan doa yang 100% garansi pasti akan dijawab oleh Tuhan adalah keselamatan jiwa-jiwa apakah anda punya anggota keluarga yang belum terima Yesus mungkin tetangga yang belum kenal Tuhan Yesus jika anda ingin dan rindu melihat orang-orang di Indonesia lebih banyak lagi yang diselamatkan maka ini adalah doa permohonan doa yang harus selalu kita doakan sampai akhir hidup kita tidak peduli selama apa kita menunggu jawabannya tidak peduli seperti apa kita harus meratapi dalam doa ini maka sadarilah bahwa yang namanya keselamatan jiwa-jiwa itu adalah doa yang paling dinantikan oleh Tuhan mungkin anda adalah presiden mungkin anda seorang dokter mungkin anda seorang pengacara mungkin anda seorang pebisnes wanita atau pria tapi meskipun demikian tidak ada yang namanya satu medis tidak ada militer tidak ada semuanya ini bisa menyelamatkan umat manusia anda tidak bisa menyelamatkan dengan kuasa manusia tapi kalau orang itu sampai orang itu sendiri mengerti kuasa nama Yesus percuma kalau misalnya kalau orang itu tidak kenal Tuhan sekalipun dia sehat dokter membuat dia yang membimbing dia membuat dia terus sehat tapi kalau dia mati tetap dia binasa segala profesi di dunia ini tidak bisa mengubah manusia secara kekal tapi kita bisa dengan Injil sebagai orang Kristen hanya ada satu cara untuk bisa mengubah nasib orang secara kekal orang itu orang itu mestinya harusnya binasa tapi hanya melalui doa Anda dan doa saya tiba-tiba yang namanya takdir seharusnya atau tujuan orang itu menuju pada binasa itu bisa berubah karena Tuhan bekerja bagaimana kita bisa mengubah jalur hidup seseorang secara kekal dengan cara orang Kristen datang dulu ke tahta Tuhan dan berseru bagi jiwa orang-orang yang belum diselamatkan ini tidak ada yang namanya doa yang lebih besar daripada ini yaitu yang berseru untuk keselamatan jiwa seseorang dalam hidup Tuhan telah menetapkan menentukan cara ini yaitu Tuhan menyelamatkan tapi Tuhan menggerakkan dulu umat Tuhan untuk membawa yang namanya doa seperti kemenyan jiwa-jiwa itu diserukan di dalam doa orang-orang ini dan oleh karena itu Rasul Paulus selalu di dalam setiap surat-surat yang dia tulis dia selalu berkata doakan aku tolong doakan saya dan bersyafaat supaya pintu-pintu penginjilan terbuka di hadapan saya supaya orang-orang dan jiwa-jiwa bisa diselamatkan Rasul terbesar dalam gereja memohon kepada umat Allah ayo doa untuk keselamatan jiwa-jiwa untuk saya dengan berdoa untuk adik saya adik perempuan saya kami itu sama-sama tipe-tipe orang yang sangat-sangat keras kepala kita tidak punya hubungan yang terbaik waktu saya menjadi Kristen dan saya bagikan Injil kepada saudari perempuan saya dan dia berkata kamu belum berubah kok sebelum kamu jadi orang Kristen kamu itu sangat-sangat mengontrol sama saya setelah kamu jadi orang Kristen kamu masih mau mengontrol hidup saya kamu belum berubah kok jadi apa yang harus saya lakukan saya berlutut saya mulai berseru pada Tuhan dalam doa untuk keselamatan jiwa saudari perempuan saya adik perempuan saya saya kira saya akan menunggu seumur hidup untuk dia bertobat hanya 8 tahun saja oleh kasih karunia biasanya biasanya kalau kita berdoa dan bersyarat bagi orang bagi jiwa terhilang dan Tuhan akan memakai siapa yang berdoa bagi jiwa orang itu untuk membagikan Injil kepadanya dan dalam 8 tahun itu akhirnya adik perempuan saya menikah suatu hari kita makan malam bersama dan adik ipar saya mulai bicara dan dia ngomong gini ko, hari-hari ini saya itu rasa takut mati saya bahkan malam-malam bisa ngalami panic attack saya takut kalau saya mati dan tiba-tiba tiba-tiba kok saya rasa ini waktunya sebelum makan malam saya mulai bagikan Injil dan mereka berdoa terima Tuhan bersama-sama adik ipar saya dan adik perempuan saya dan pagi berikutnya saya pergi ke gerejaan untuk doa oh pagi harinya saya berdoa kepada Tuhan dan saya menangis dalam rasa syukur mungkin Anda pernah dengar kesaksian hebat dari seorang hamba Tuhan namanya George Mueller dia punya julukan seorang pria dengan 10 ribu jawaban doa apapun yang dia lakukan dan dia capai itu selalu lewat lututnya dan dia berdoa secara tekun untuk 5 temannya yang belum diselamatkan tiga diantaranya terima Yesus ketika dia masih hidup dan teman yang keempat diselamatkan pada waktu penguburannya dia dan teman kelima bertahun-tahun setelah dia meninggal dan 5 kelima-limanya George Mueller bersyafat begitu lama untuk keselamatan mereka doa yang terbesar yang bisa kita angkat di hadapan Allah adalah keselamatan jiwa-jiwa Pastor Philip memberitahu pada saya tahun lalu bahwa gereja Anda pindah ke sebuah gedung yang baru sebagai saudara kembarnya saya bersuka cita bersama dengan dia tapi saya mau sharekan sesuatu ini sesuatu yang keluar Pastor Shine but it will not be too long that we will have to move to bigger sanctuary Pastor Philip berkata begini pasti gak lama lagi akan butuh gedung yang lebih besar lagi he hasn't moved yet bahkan waktu itu dia belum pindah ke sini but he was already thinking to move to another location bigger than 6,000 seaters akan cari tempat yang lebih besar daripada 6,000 orang saya tidak ngomong ini waktu itu saya belum share ke Pastor Philip saya cuman bilang dalam hati wah ini orang beriman kepada Tuhan dan bagaimana GMS suatu hari pindah ke suatu tempat yang lebih gede lagi dengan doamu dengan doa-doa Anda syafaatmu untuk jiwa-jiwa yang terhilang untuk memenuhi tempat ini dan sampai overflow-overflownya nanti Indonesia akan menjadi seperti Korea Selatan karena gereja mari kita berdoa selamat menikmati